Pemirsa banjir akibat meluapnya sungai Bengawan Jero yang merupakan anak sungai Bengawan Solo di Lamongan kembali menunjukkan kenaikan debit air. Hal ini dipicu oleh tingginya curah hujan sehingga tiga desa di kecamatan Kali Tengah Lamongan terisolir. Ketinggian air sungai Bengawan Jero yang merupakan anak sungai Bengawan Solo di Lamongan terus mengalami kenaikan debit air seiring masih tingginya curah hujan. Akibatnya 150 rumah warga terendam banjir. Tak hanya itu, banjir juga membuat jalan akses tiga desa menjadi terisolir. Kendaraan yang nekat menerobos genangan air mengalami mogok lantaran dalamnya air. Ketiga desa yang terisolir ini meliputi desa Tiwet, desa Bojo Asri, dan desa Jelak Catur. Dengan ketinggian yang cukup beragam mulai dari 30 cm hingga setengah meter. Kondisi ini membuat aktivitas warga menjadi terganggu, tak terkecuali siswa yang sedang pergi sekolah. Menurut Naiman, putusnya akses jalan ini sudah berlangsung satu bulan terakhir. Bahkan air terus mengalami kenaikan. Mas, sudah lama ini jalan terendam banjir, Mas? Perkiraan sudah hampir satu bulan lebih. Hampir satu bulan lebih ini sudah kayak gini, Mas. Tinggian airnya semakin? Ya, semakin naik. Kemarin baru 40 cm. Apa sekarang? Sekarang ya, mungkin lebih 42-an lah. 42-43 cm. Sering banjir jalan sini? Tiap tahun, hampir tiap tahun. Ini banyak yang mogok ya? Iya, ini selama lima tahun ini yang paling parah, Mas. Oh, mengganggu ya, Mas? Ya, lumayan mengganggu untuk aktivitas dari siki logistik maupun yang lain-lainnya. Ironisnya banjir serupa terjadi setiap tahun saat musim penghujan tiba. Warga berharap PMK Pelamongan segera mengambil tindakan. Warga khawatir jika banjir tidak segera diatasi, perekonomian warga menjadi lumpuh. Selain memutuskan akses jalan, banjir juga merendam ratusan hektare tambak petani setempat. Dari Lombongan, Jawa Timur, Muhammad.